Intro Dinas Pangan Provinsi Aceh melakukan operasi pasar melalui kegiatan gelar Pangan Murah di Desa Penaga Paya, Kecamatan Merebu, Kabupaten Aceh Barat. Pasar Murah ini merupakan kerjasama antara Dinas Pangan Provinsi Aceh dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat dan Bulog Melabuh. Di Pasar Murah tersebut, Dinas Pangan menyediakan sejumlah bahan kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, gula pasir, telur ayam, dan minyak goreng. Jumlah stok barang yang disediakan pada kegiatan pasar pangan ini yaitu 1,6 ton beras, 750 kg gula pasir, 800 liter minyak goreng, dan 300 papan telur ayam. Untuk harga yang ditawarkan pada pasar pangan murah kali ini jauh berbeda dan lebih murah dari harga di pasar, pasar tradisional, dan toko-toko retail lainnya. Dimana selisih harga yang ditawarkan berkisar antara 7.000 hingga 12.000 rupiah per itemnya. Untuk beras premium kemasan 5 kg dijual dengan harga 45.000 rupiah, gula pasir 2 kg seharga 23.000 rupiah, minyak goreng 2 liter seharga 36.000 rupiah, dan telur ayam per papan dijual dengan harga cukup murah 43.000 rupiah. Salah seorang warga, Nurmi, mengatakan, dengan adanya pasar seperti ini dirinya sangat terbantu. Terlebih lagi dengan selisih harga yang diberikan dengan di pasaran, sangat jauh berbeda dan lebih terjangkau. Belanja telur, gula, minyak, beras. Kisaran 12-7 ribuan, gitu lah. Bisa juga lah nama-nama tuh jajan-jajan anak di rumah. Harapannya pemerintah selalulah mengadakan pasar murah kayak gini bagi masyarakat. Sementara itu, Kasih Cadangan Pangan, Dinas Pangan Provinsi Aceh, Salman, mengatakan. Untuk tahap pertama ini, pasar pangan di Kabupaten Aceh Barat digelar selama dua hari. Dan kegiatan yang didanai dari APBA ini bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pokok dan pangan serta pengendalian inflasi di Provinsi Aceh. Untuk tahap pertama ini di Aceh Barat, hanya satu lokasi di sini, di Benaga Payak ini. Dan besok kita akan lanjutkan ke Negan Raya. Kemudian kawan-kawan yang lain juga seluruh Aceh itu telah meraksanakan juga di Aceh Tengah, di Benar Meriah, di Lusmawi, Aceh Utara, dan beberapa lokasi. Totalnya nanti ada lebih kurang 70 lokasi seluruh Aceh akan kita laksanakan. Sampai dengan menjelang mau lebaran, menjelang kuasa juga akan kita laksanakan. Dari Aceh Barat, Orien Saputra, melaporkan untuk Puja TV Aceh.